Membahas manuver mencari kandidat Cawapres Jelang Pilpres 2024. Kita akan berbincang sore ini bersama dengan Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya. Sore Mas Soto. Sore Audrey. Mas Soto ini kan nama Kang Emil yang paling menguat belakangan ya. Tapi kenapa nih kira-kira analisanya justru Mas Ganjar posting ngopi bareng Pak Mahfud MD Menko Polkamp? Iya memang nama Kang Emil menarik ya. Nah terutama paling menarik buat Mas Ganjar. Itu yang dikemukakan sendiri oleh Kang Emil. Kenapa dari sisi variabel komplementer ketika berbicara kekuatan dan kelemahan Mas Ganjar, Jawa Tengah, Jawa Timur cenderung sudah kuat. Jawa Barat memang masih menjadi kelemahan yang dialami juga dulu oleh Pak Jokowi. Sehingga kemudian keberadaan Ridwan Kamil itu memang bisa menjadi variabel komplementer. Kalau untuk Pak Prabowo, sebetulnya Pak Prabowo sudah cukup kuat di Jawa Barat. Sehingga kemudian dari sisi variabel komplementer tidak terlalu melengkapi. Tapi jadi menarik ketika Pak Prabowo juga pasti berhitung ya. Kita lihat kan respon dari Ahmad Muzani, Sekjen Gerindra, tiba-tiba mengeluarkan nama Ridwan Kamil sebagai salah satu yang dipertimbangkan. Saya pikir itu lebih ke arah respon. Jangan sampai kemudian Ridwan Kamil misalnya diambil oleh Mas Ganjar. Karena efeknya bisa dua. Pertama, andai katapun Golkar tetap mendukung Pak Prabowo. Tetapi kita tahu Ridwan Kamil bisa memecah suara sebagian pemilih Golkar juga. Terutama di Jawa Barat. Atau yang kedua, bukan tidak mungkin kalau menggunakan logika kotel efek ya. Harusnya Golkar bisa saja mempertimbangkan untuk kemudian berpindah lawan dukungan. Karena ketika kemudian ada kadernya dicalonkan menjadi cawapres, efeknya juga akan positif kepada partai. Nah itu yang menyebabkan menurut saya Ridwan Kamil menjadi barang mahal akhirnya yang diperebutkan. Walaupun dalam konteks yang berbeda-beda antara Pak Prabowo dengan Mas Ganjar. Tapi Mas Otto, kalau tadi Mas Otto bilang RK atau Kang Emil ini sedang menjadi barang mahal yang sedang diperebutkan. Tapi kenapa postingan di IG-nya Mas Ganjar sendiri yang diposting bukan bareng Kang Emil, tapi melainkan Pak Mahfud Menko Polukam? Iya, kalau saya lihat memang kan masih belum mengkerucut pada satu nama saja ya. Kita tahu nama yang disebutkan sering itu adalah Sandiaga Uno, Ridwan Kamil, Pak Mahfud MD, atau kemudian Andika Perkasa. Bahkan dalam beberapa hari terakhir saya dengar ada dua nama yang kemudian dianggap bisa jadi calon alternatif. Ada Sri Mulyani, ada juga Pak Basuki Hadi Mulyono sebagai calon presiden alternatif. Saya pikir apa yang ditunjukkan oleh Mas Ganjar lebih kepada positioning bahwa dia ikut serta dalam penentuan cawa pres ini. Dan kalau kita tarik ke belakangan ada beberapa pertemuan juga dengan Kang Emil ada, dengan Sandiaga Uno ada. Memang itu juga yang harus mulai ditunjukkan oleh Ganjar Pranowo. Berarti ini termasuk proses penjajakan juga ya ketemu dengan Pak Mahfud ya tidak bisa dihindari. Ya, testing the water kan paling tidak ya. Kalau kemudian pertemuan dilakukan dengan semua bisa dilihat kemudian respon dari publik, respon dari konstituen. Dan menurut saya ini bagus dalam konteks penjaringan bukan hanya dalam konteks kan seakan-akan ditentukan oleh tumpartai koalisi. Cocok-cocok kan? Jangan, paling penting adalah kalau bicara ingin menang lalu kemudian persetujuan dari pemilih adalah bagaimana melengpar itu kepada publik. Saya pikir itu yang sedang dilakukan oleh Ganjar melalui postingan di Indonesia. Tapi Mas Toto dari semua nama-nama yang beredar yang sudah ketemu kepada Ketua Umum PDIP Ibu Mega adalah justru Kang Emil. Ini analisanya apa? Sudah ACC atau? Tadi saya baca Prof. Mahfud saya baru tahu juga Prof. Mahfud mengatakan sudah sempat bertemu dengan Ibu Mega juga. Dan pertemuan dengan Kang Emil juga saya pikirkan masih multi tafsir. Karena ada yang mengatakan itu sebenarnya pertemuan membahas pembangunan monumen Bung Karno. Jadi menurut saya pertemuan kemarin yang diceritakan oleh Kang Emil atau beberapa teman PDI Perjuangan belum bisa disebut sebagai sebuah simbol bahwa Kang Emil adalah yang terkuat. Saya melihat nama-nama yang saya sebutkan tadi masih sangat mungkin untuk kemudian memiliki peluang. Karena gini loh, pertarungan ketat ini kan sekarang malah dalam survei terjadi antara Prabowo dengan Mas Ganjar. Upaya testing the water ini kan juga sebenarnya upaya mengulur waktu sambil mengintip. Lawan ini akan kemudian mengambil cawapres siapa? Karena pilihan terhadap cawapres kandidatnya sendiri itu akan ditentukan efektif. Paling efektif atau tidak itu nama siapa? Itu dengan mengintip terlebih dahulu lawan itu juga akan dalam hal ini Pak Prabowo akan mengambil siapa yang menjadi cawapres. Tapi kalau misalnya hitung-hitungannya kalau kita andai-andai nih sampai dengan sekarang sebenarnya siapa sih yang paling efektif untuk mendampingi Mas Ganjar dan juga Pak Prabowo maksudnya? Ya plus minus begini. Kan kalau kita bicara menjadi variable komplementer artinya adalah sosok yang bisa melengkapi daerah-daerah yang capresnya lemah. Atau di segmen-segmen entas usia atau kemudian jenis kelamin atau dari sisi agama yang capresnya masih lemah di segmen tersebut. Jadi kalau kita bicara secara geografi paling mudah ya tentu saja Mas Ganjar membutuhkan sosok yang bisa melengkapi kelemahannya di Jawa Barat atau misalnya daerah Sumatera dan Sulawesi. Dalam konteks itu bisa muncul dua nama. Ada nama Kang Emil, ada nama Sandiaga Uno. Pak Prabowo sebetulnya paling membutuhkan sosok yang bisa melengkapi kelemahannya di daerah Jawa Tengah atau Jawa Timur. Itu yang menyebabkan analisis bahwa hilangnya PKB itu akan berpengaruh besar buat Pak Prabowo. Tapi itu kan baru dari sisi geografi. Bisa juga kalau kita lihat dari sisi branding. Bagaimana ada sosok pendamping yang bisa membawa efek kejut atau efek. Contoh Profesor Mahfud itu walaupun dari sisi geografi misalnya cenderung Jawa Timur Mas Ganjar sudah cukup kuat. Tapi dalam konteks misalnya branding anti korupsi keduanya ini punya kesamaan yang kalau dilekatkan dan punya narasi yang bagus bisa jadi daya ledak juga. Jadi memang hitung-hitungannya menurut saya banyak. Berarti artinya diperlukan efek wow ya untuk baca opresnya ya? Salah satunya adalah efek kejut tadi. Bukan sekedar masalah geografi siapa yang bisa saling menutupi itu hanya salah satu variable saja. Karena beda nih Mas. Kalau misalnya dipilihnya Pak Mahfud tadi latar belakangnya kuat. Di bidang politik, juga keamanan. Terus kemudian tadi salah satu pegiat anti korupsi juga begitu. Anti korupsi. Nah satu lagi kalau Kang Emil kan kuat juga nih di Jawa Barat bukan hanya itu tetapi juga dia pemimpin di Jawa Barat. Ya narasinya beda-beda. Kalau dengan Kang Emil daya ledaknya itu adalah ada dua pemimpin dari dua provinsi salah satu yang terbesar di Indonesia pernah menjadi kepala daerah. Harusnya dari sisi kapabilitas tidak diragukan lagi kemampuan dua orang ini mengelola di bidang eksekutif misalnya kan. Dengan Sandiaga Uno berbeda lagi misalnya. Kombinasi antara menteri yang sifatnya sektoral atau kemudian punya latar belakang yang bisnis friendly itu sangat bisa melengkapi juga kemampuan administrasi. Tapi kalau usianya diperhitungkan juga enggak? Kalau misalnya Mas Anies kan sudah pilih Caimin begitu ya. Tapi kemudian untuk Mas Ganjar juga akan dipilih juga enggak? Kira-kira Bacow Pres mungkin yang usianya lebih di atas Mas Ganjar. Sebetulnya kalau kita bicara dengan sisi demografi jumlah pemilih milenial dan genzi yang akan sangat besar ya. Yang lebih butuh variabel pelengkap itu adalah Pak Prabowo. Karena notabene sebenarnya isu pemimpin tua itu agak membebani Pak Prabowo. Sehingga kemudian darah muda sebagai wakil itu sangat dibutuhkan oleh Pak Prabowo. Sementara kalau bicara mengenai jiwa anak muda Mas Ganjar masih dianggap pemimpin muda. Dan enggak ada tuh yang namanya orang misalnya melihat oh kalau muda berarti harus dilengkapi dengan yang tua. Arahnya trennya sedang tidak kesana. Jadi yang memang membutuhkan dari sisi usia dari Cawapresnya itu adalah Pak Prabowo. Kalau balik lagi ke nama Kang Emil. Kang Emil ini kan sudah pasti tahu PDIP juga sudah hitung-hitungan kalkulasi. Kalau ini adalah kader dari Partai Golkar. Golkar jelas sudah dukung Pak Prabowo. Itu artinya analisanya apa mungkin bisa aja bermain di dua kaki atau justru menarik dukungan? Justru ke Mas Ganjar kalau misalnya jadi nih Kang Emil. Kalau dari sisi PD perjuangan dan koalisi Mas Ganjar paling ideal kalau kemudian keberadaan Kang Emil sebagai Cawapres menarik gerbong Golkar juga. Itu akan jadi kekuatan besar apalagi kalau ditambah Demokrat masuk. Malah koalisi terbesar akan dimiliki oleh Ganjar. Tapi memang ada gray area juga ya. Kita tahu 2004 Golkar pernah menempatkan dua kadernya di kertas suara. Di satu sisi resmi Pak Wiranto maju lalu kemudian Pak JK juga maju walaupun tidak resmi. Dan orang mengatakan siapapun yang menang Golkar tetap dapat kekuasaan. Kita kira-kira kan seperti itu ya. Tapi ini kan akhirnya berarti harus bergantung membaca terlebih dahulu bagaimana keputusan dari Mas Erlangga dan teman-teman DPP Golkar akan seperti apa. Apakah akan ada resiko Kang Emil dikeluarkan. Apakah kemudian Kang Emil berani atau tidak. Saya pikir itu juga yang masih menjadi faktor penghambat pengambilan keputusan dari PD perjuangan apabila betul melirik Ridwan Kamil. Tapi Mas Soto kalau misalnya hitung-hitungannya Bacawa Pressnya di luar dari nama-nama koalisi yang saat ini mendukungnya. Tadi ada nama Kang Emil kan di luar. Pak Mahfud juga, Busri Mulyani tadi juga ada masuk kan ya. Nah bagaimana dengan P3 dan koalisi pendukungnya termasuk apalagi kalau Demokrat jadi masuk? Ya kalau saya lihat beban dari koordinasi di koalisi Mas Ganjar ini tidak sesulit koalisi Pak Prabowo atau koalisi Mas Anis ya pada saat terutama dulu isu Anis dengan AHY. Kalau kita lihat koalisi Pak Prabowo dengan koalisi Mas Anis sebelum dengan Cak Imin ada kecenderungan masuknya partai itu adalah negosiasi terkait Cawapres. Kita tahu nih misalnya Pak Prabowo tentu saja Pan menginginkan Erick Thohir misalnya. Belum lagi muncul nama Gibran. Lalu kemudian Golkar menginginkan nama Mas Erlangga misalnya. Dan itu yang menyebabkan berbeda dengan P3 misalnya sudah beberapa kali menegaskan bahwa bukan harga mati. Walaupun mereka sangat berharap Mas Sandi masuk misalnya. Atau kemudian Demokrat sudah menyatakan andai kata masuk dalam koalisi Mas Ganjar realistis karena mereka bukan founder tapi mereka hanya followers. Jadi menurut saya sih bebannya tidak sebesar dalam koalisi Pak Prabowo dan tinggal hitung-hitungan elektoral mereka lebih kepada Cawapres siapa yang memungkinkan Ganjar ini bisa menang karena memang persaingan yang ketat dengan Pak Prabowo terutama. Nah kalau gitu kalau dari sisi Pak Prabowo sendiri harus milih yang mana tadi kan agak berat ya. Apakah kalau gitu baca operasinya halusnya ya bisa dibilang usianya yang muda mewakili anak-anak muda? Kalau muda pasti dan yang sebetulnya dulu menjadi kekalahan Pak Prabowo itu kan selalu salah berhitung tentang Jawa Timur. Sehingga sempat Pak Prabowo melirik Coffee Finder para wansa. Semungkin sempat melirik juga Caimin tapi kan kita tahu belakangan Pak Prabowo ini menggunakan strategi ingin nempel nama Pak Jokowi. Sehingga kemudian yang muncul menjadi nama yang disebut paling kuat adalah Mas Erick yang sering disebut sebagai Mas Erick Tohir yang sering disebut sebagai anak Mas Jokowi. Atau bahkan mulai menggadang anak kandungnya Pak Jokowi. Jadi itu yang menurut saya akhirnya seperti bingung sendiri ya koalisi ini di sisi lain membutuhkan Jawa Timur, di sisi lain tapi kemudian juga punya strategi ingin melekatkan dirinya dengan nama Pak Jokowi. Belakangan karena Ridwan Kamil pengen diambil kemudian muncul lagi nama Ridwan Kamil. Tetapi memang terkait dengan anak muda menurut saya itu sangat dibutuhkan. Yang kedua adalah bagaimana sosok ini bisa melengkapi gaya kemimpinan yang mau turun ke bawah mengingat usia Pak Prabowo tidak dalam usia yang cukup muda lagi. Dan masih punya waktu sekitar satu bulan untuk menentukan Bacawa Pres pendamping Mas Ganjar dan juga Pak Prabowo. Terima kasih Mas Soto, sehat selalu. Terima kasih ya Uri, sama-sama.